Honkai Impact 3 ini ditinggal pensi malah jadi GG ya guys Dan bentar lagi ya, sekitar 2 minggu lagi ya Itu mereka akan ngerilis karakter yang sangat-sangat mantap sekali ya Yaitu Vita guys Wuh, ikonnya aja udah Vita ya Wah ini mantep banget ya guys Wah ini ya yang aku suka ini Kristalku sih ada guys Aku pensi tapi nyimpen piti itu loh guys Terus Wah ini ada robotnya nih guys GG sih GG Oh ini senjatanya Yoyo guys Mag lightning Yaelah mag lightning Oh tapi minimal megal Soalnya aku kira bener-bener nindih itu guys Senadina Apakah Senadina akhirnya turun Senadina itu stardust kalau gak salah ya Wah wajib gaca ini guys Vita ini guys Terus Setelah Vita ini kan Kolaborasi antara Vonkai Impact 3 dan juga Vonkai Impact 3 dan juga Vonkai Staril kan Nah Harapanku itu Kalau banner selanjutnya itu Banner Sparkle ya guys Bentar kayaknya ada yang bikin meme-nya itu Nah ini Ada yang bikin meme-nya ya Banner Sparkle ini guys Aku berharap itu Si Sparkle itu rank A guys Bisa di farming kayak Visual ini ya Jadi tinggal gaca Equipmentnya aja Karena ya Apa ya Kristalku kan pasti ludes kan ini kan Pasti ludes Paling gak pengen kontenin itu guys Gaca Gaca Sparkle di Vonkai Impact 3 Aku gak tau ini abis Abis dapetin buku sama Gaca Vita ini ya Aku lanjut pensi atau gak ya Tapi Wah guys Aku sampe lemes ya Vonkai Impact 3 kok Ditinggal malah jadi bagus banget Terus sekarang ya Ngomongin soal plan B ya guys Kayaknya itu Memang bisa disini guys Vonkai Impact 3 Jadi plan B ya Karena kristalnya dari event itu Sekarang banyak guys Kayak 400 atau 500 Buat kalian yang gak tau Di Nirvana itu Kristalnya 400 Kalau dari sudut pandang yang kasual Itu lucu ya Kayak Kayak ngapain gitu Terlalu gelut Terlalu Memperdebatkan masalah Nirvana Atau gak Apalagi sampe Menyakiti perasaan yang lain Cuma demi Permainan yang sebenernya itu Sepele ya Kalau dilihat dari sudut pandang Orang ketiga ya Karena kalau dilihat dari sudut pandang Ego masing-masing ya 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 susah itu Waduh ini Vita ini Wah aku waktu ketemu dia di story ya guys Wah dipermainkan guys Gampang sekali ya Mancing kamu kesini Wah ini guys Ini kalau kalian yang pengen Tahu jujur selera aku itu Yang apa ya Yang semacam Semacam Apa ya Wanita dewasa Tapi yang punya Sisi misterius ya guys Kayak semacam Vita Black Swan Terus Yin Lin Yang itu guys Jadi kayak Ada persona-persona Misterius Yang bikin penasaran Nah terus Wah ini guys Dreamseekernya Wah aku belum sampai sini ya CG setelah ini tuh Yang itu loh CG Teresa itu Di mana Malah ke spoiler cuy Anak Wah ini aku belum kelar ya Ada event itu guys Event Class of Clan guys Jadi bener-bener Class of Clan Di Honkai Impact 3 guys Class of Clan Tapi kalian mainin Jadi Vita Terus ada itu ya Ada CG CG nya Gini ya Aku Setelah Pensi Terus balik lagi Malah bisa bilang sih Honkai Impact 3 Aku tadinya itu Terus terang berpikiran ya Kalau Honkai Impact 3 Itu Kayak Apakah bisa terbunuh Atau tergantikan Oleh Zenderson Zero Ternyata setelah Aku badai lagi Honkai Impact 3 Itu punya Personanya sendiri guys Terus Honkai Impact 3 Itu combatnya guys Karena kita Sering lihat Cutskin animasi Serangannya itu ya Jadi mencetnya itu Nggak pegel guys Aku kalau main Zenderson Zero Itu pegel guys Jempolku guys Tek 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 Harus basic attack Basic attack Basic attack Basic attack Ya Kalau main di PC Sebenernya bisa Pake controller sih Tapi Nggak tau itu Aku pake controller Tapi Tetep Tetep itu ya Nggak tau guys Karena Nggak Jarang Aku itu Kalau nggak Konten itu Nggak Nyalain PC Tapi kalau Ke plan B Ini memang Berpotensi Berpotensi Lagipula Sekarang kan Ada lite Tambahan Jadi kayak Tiket holiday Jadi dulu Nggak ada lite Sekarang ada lite Kedua Tiket holiday Itu tambah Banyak Yang bisa Di skip Aku sih Sebenernya Ada sisi Dimana Nah ini kayak official dulu Waktu sama Gone Gone K impact 3 Kan rank Akis Bisa di farming Tinggal gaca Senjata Sama ekipenya Aku sebenernya Kalau ngomongin Snowbreak itu Juga ada sisi Yang dimanaku Cukup Cukup Perhatikan Kenapa Kok jadi Fan service Cuman Sebagai Fans Game nya Kalau Apa ya Ini yang bikin Apa ya Bisa Mendukung Developernya Karena Seagak Ya kan Agak-agak Gimana Cuman Namanya cowok Ya 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 Yaudahlah Fan service Aku Nggak tau Buat yang Misal Kalian yang Tower of fantasy Itu Gimana guys Kalian Jadi Prihatin Karena Tower of fantasy Itu Nggak kalah Brutal Dari Dari Snowbreak Apakah Kalian Jadi Kesel Atau Kecewa Kalau Sudut Pandang Kusin Namanya Cowok Ya Ya Masa Segitunya Menurutku Sih Gitu Tapi Kalau Kalian Ada Yang Terus Jadi Sensi Atau Jiji Atau Kesel Ya Ya Gimana Tulis Saja Di Kolom Komentar Kalau kalian Emang Rasa Seperti Terus Terang Aku Prihatin Sebagai Supporter Snowbreak Aku Selama Ini Nggak Pernah Tahu Arti Penyefong Setelah Tahu Bahasanya Kotor Penyefong Makanya Aku Ada Niat Untuk Mengganti Kata Penyefong Jadi Supporter Atau Fans Thank Thank Sudah Nonton Video Ini Mudah Mudah Naja Sparkle Nya Rang High Jadi Minimal Bisa Aku Konten Karena Kecuali Aku Hoki Banget Bakal Ludes Crystal Ku Buat Vita Ini Tapi Worth it Banget Keluar Robot Thank You Sudah Nonton Like Comment Dan Subscribe Kalian Ada Yang Masih Main Honka Impact 3 Dan Menurut Kalian Honka Impact 3 Gimana Guys Bagus Atau Nggak Menurut Kustorinya Sudah Ke Improved Terus Gameplay Nyenangin Menurut Kus Nggak Kalah Dari Sanderson Zero Oke Guys Bye Bye